Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Gen Tutorial di video kali ini aku bakal bahas bagaimana cara menggunakan auto-click yang bisa di auto-repeat di Windows auto-click itu apa maksudnya? auto-click itu adalah rekaman layar seperti ini kita bakal menggerakkan kursor untuk mengklik ini itu baik di browser maupun di tempat lain yang nantinya ini bisa diulang oleh software tersebut jadi semua langkah yang kita lakukan klik ini buka itu, klik ini buka itu nah itu bakal diulang secara otomatis oleh si auto-click ini nah kemudian auto-click yang saya bagikan disini itu bisa di auto-repeat dan unlimited maksudnya adalah semua langkah yang kalian lakukan di dalam auto-click tersebut itu bisa diulang secara terus-menerus tanpa batas, tanpa perlu kalian pantau nah langsung saja disini kita harus menginstall software-nya terlebih dahulu ini adalah software berbayar yang saya miliki tetapi disini kita bakal gunakan yang versi crack-nya aja bernama Macro Recorder nah jadi nama software-nya Macro Recorder dan ini bentuknya sudah portable jadi bisa langsung di install, klik dua kali ini kalian bisa download di deskripsi kemudian klik next nah kita klik setuju disini kemudian klik next selanjutnya disini kita pilih area penyimpanan software tersebut saya biasanya mengumpulkan semua software saya di program C di dalam folder software apk installer nah kemudian kita klik ok lalu kita klik next dan klik install kita tunggu sebentar kita tidak perlu mematikan antivirus maupun koneksi internet sudah selesai di install kita klik finish dan kemudian disini bakal muncul jendela kecil kita klik evaluate nah sekarang kita sudah masuk ke dalam Macro Recorder coba saya minimis dulu nah ini dia bentuk software-nya Macro Recorder yang bergambar ada robotnya ini kita geser dulu oke ini dia software-nya kita buka kemudian disini kita bisa menjalankan sebuah script kalau tidak punya scriptnya kita buat dulu ya Macro Recorder oke kita buka klik evaluate nah jadi cara merekamnya itu disini kita buka dulu nih area layar yang ingin kita rekam itu bagian mana-mana saja kira-kira kalau sudah langsung kita buka lalu kita klik record sekarang dia sudah mulai merekam kalian bisa lihat ada tulisan pause recording dan stop recording di sudut kiri atas layar saya nah selanjutnya disini kita mau ngeklik apa misal saya mau buka tab baru kemudian masuk ke youtube masuk ke youtube kemudian cari channel saya kemudian saya klik kemudian saya ke video dan saya putar videonya nah seperti itu kemudian kita klik stop recording nah dia bakal muncul seperti ini di bagian pengaturan di setting sini kita ke playback setting di playback setting ini disini kalian kosongkan kalau ingin diulang terus menerus tapi kalau kalian ingin mengulangnya 10 kali maka kalian taruh 10 lalu klik ok saya kosongkan saja lalu kita klik ok kemudian tabnya kita close kita close nah sekarang coba kita mulai ulang kita klik play ini bakal mengulang semua kegiatan yang kita lakukan tadi ya dia bakal mengulang terus menerus ini coba kita perhatikan oke ini saya sedikit menjelaskan di bagian sini nanti selanjutnya dia bakal buka tab baru dan masuk ke youtube nah ini dia youtube.com kemudian menelusuri astrolwanda nah kemudian dia masuk ke astrolwanda masuk ke video dan memutar video saya nah untuk menyakitkan kalian disini saya bakal aktifkan webcamnya takutnya saya klik sendiri nih ya oke ini ya saya disini apakah kelihatan webcamnya oke nah ini bakal diulang terus menerus kita coba perhatikan lagi tangan saya disini itu bakal diulang terus menerus dia buka youtube.com kemudian menelusuri channel saya astrolwanda kemudian dia buka profil saya profil youtubenya kemudian cari video jadi langkah-langkah yang rumit sekalipun yang biasanya kita lakukan menggunakan tangan ini bisa di auto klik dan juga auto typing nah jadi ini bisa bisa merekam juga aktivitas pengetikan kita ya jadi ini sangat membantu teman-teman yang biasanya ini digunakan untuk mempermudah kegiatan seperti nontonin video sendiri atau hal lain yang mungkin saya kurang tahu juga tergantung dari pribadi orang mau menggunakan seperti apa nah ini bakal diulang terus menerus unlimited tadi kan sudah diulang nah nanti itu di bagian yang loading itu yang warna hijau naik itu bakal full kalau full berarti kita sudah mencapai langkah terakhir dari step yang sudah kita rekam sebelumnya nah nanti bakal diulang terus menerus karena kita tadi buatnya unlimited kalau ingin di stop kira-kira sudah cocok nih sudah siap nih ya nah tinggal stop klik disini aja nih kita nah kita klik stop disini oke agak maaf masih jalan auto kliknya nah kita klik stop disini nah kita klik stop kemudian kita klik disini untuk close selanjutnya disini teman-teman bisa menyimpan jadi ini namanya script nah ini script semua script yang barusan kita lakukan dan kita ingin menyimpan script ini fungsinya untuk apa supaya nanti kita tidak perlu merekam kembali jadi kita tinggal play aja nanti kita cari fillnya di bagian fill sini kemudian open cari aja kalian simpan dimana nah script ini kita simpan dengan cara kita ke fill lalu kita klik save misalnya disini youtube nah kita kasih nama dulu kemudian kita save cari foldernya folder apa gitu nanti kalian cari di folder itu lagi ketika kalian buka lagi makro recordernya kalian tinggal cari fill aja untuk diputar kembali cari open terus kalian cari foldernya dimana sekian tutorial dari saya semoga informasi ini bisa bermanfaat softwarenya gratis kalian bisa undur di deskripsi ukurannya juga sangat kecil ukurannya oke ukurannya hanya 734 kb dan ini sudah portable selamat mencoba semoga berhasil jangan lupa support channel ini dengan cara klik like subscribe serta tinggalkan komentar di bawah video sampai jumpa di konten aku berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax